Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Meizu, yaitu Meizu 17. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Meizu diperkirakan akan segera meluncurkan ponsel andalan berikutnya, yang disebut Meizu 17. Perangkat ini telah bocor beberapa kali selama beberapa minggu terakhir, mengungkapkan beberapa spesifikasinya. Bahkan kita harus melihat gambar langsung perangkat awal bulan ini. Sekarang, sekali lagi, bocoran ponsel dalam kehidupan nyata mulai terlihat, tepatnya di kereta bawah tanah yang perlihatkan desain belakangnya. Bocoran gambar langsung Meizu 17 yang baru dikonfirmasi, mengkonfirmasi bocoran yang sudah lama terlihat belakangan ini. Sesuai dengan gambar dan render sebelumnya, Meizu 17 akan mengambil pendekatan yang berbeda dalam hal penempatan kamera belakang. Alih-alih susunan matrix segi 4 atau persegi, kamera pada perangkat ini akan ditempatkan secara horizontal mirip dengan seri Galaxy S10. Meskipun gambar ini tidak menunjukkan kepada kita bagian depan perangkat, bocoran yang terjadi sejak kemarin mengungkapkan ponsel akan menampilkan layar dengan kamera lubang di sudut kanan atas. Selain itu, render mengkonfirmasi Meizu 17 akan menampilkan LED flash berbentuk lingkaran cincin dengan dua kamera di kedua sisi dalam garis horizontal. Adapun spesifikasinya, ponsel ini dikabarkan akan hadir dengan layar panel OLED beresolusi Full HD+, dengan repressor 90Hz. Kemudian untuk dapur pacunya, akan diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang dipadukan dengan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.0. Di sektor fotografi, ponsel ini akan mengandalkan 4 penguturan kamera di bagian belakang, dengan konfigurasi kamera pertama 64MP lensa utama, kamera kedua 8MP ultrawide, kamera ketiga 5MP telephoto, dan terakhir 2MP depth sensor. Meizu 17 juga akan dilengkapi dengan speaker stereo, Wi-Fi 6, NFC, baterai 4500 mAh dengan dukungan pengisian dan cepat 30W. Dan kabarnya, ponsel ini akan dibanderol dengan harga mulai dari Rp 3.999.000 atau sekitar Rp 9,3 juta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.